Intro Yo what's up guys selamat datang kembali di channel Rudy WFA Di video draw story kali ini aku akan bercerita tentang kisah horor hantu penumpang ojek online Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe sekarang Supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru selanjutnya Kisah ini terjadi pada seorang driver ojek online yang bernama Anto Jadi ceritanya saat itu sekitar jam 10 malam Anto mendapat pesanan penumpang dari seseorang yang bernama Anissa Sebelum menerima pesanan, Anto mencoba untuk menghubungi nomor telpon Anissa untuk memastikannya Dan Anissa pun menjawab telponnya Setelah mengetahui lokasi Anissa berada, Anto pun langsung pergi ke sana Sekitar 15 menit di perjalanan akhirnya Anto sampai juga di sebuah rumah Dan tampak seseorang wanita sedang berdiri di depan rumah tersebut Sambil memegang handphone Wanita itu cukup cantik Namun wajahnya terlihat agak picat Dia juga tidak banyak bicara Terlihat sangat mencurigakan Setelah mengambil helm, dia langsung naik ke motor Dan minta diantar ke rumah sakit umum yang jaraknya tidak terlalu jauh Awalnya Anto tidak merasa curiga sama sekali Karena semuanya terlihat begitu normal Namun saat di tengah perjalanan Anto merasa aneh karena motornya tiba-tiba saja terasa ringan sekali Seperti tidak membonceng siapa-siapa Tapi melalui kaca spion, Anto masih melihat si penumpang berada di atas motor Anto juga mencoba untuk berbicara kepada penumpang Namun, dia tidak merespon sama sekali Di sini Anto pun mulai curiga Untuk memastikan, Anto pun menoleh ke arah belakang Dan ternyata penumpangnya tiba-tiba saja menghilang entah kemana Anto langsung kaget, kemudian berhenti Anto yang panik langsung mencoba untuk menelpon nomor si Anissa tadi Tapi tidak juga tersambung Anto juga sempat meminta bantuan dari customer service dari ojek online Namun tidak berhasil juga Dengan rasa takut, Anto kembali ke rumah penumpang tadi Bukannya apa sih, tapi masalahnya orang itu belum membayar ongkos Helm Anto juga dibawanya Sesampainya di sana, Anto terkejut melihat helm miliknya tergeletak Di depan rumah tempat dia menjemput si penumpang itu Anto langsung merinding ketakutan Karena jelas-jelas tadi dia sudah membonceng sang penumpang Kok bisa helmnya ada di situ Di saat yang bersamaan, tiba-tiba dari rumah tersebut keluar seorang ibu-ibu Yang sepertinya tinggal di rumah tersebut Anto langsung hampirinya dan menanyakan tentang Anissa Dan Anto juga menjelaskan kalau Anissa tadi memesan gojek dan minta diantar ke rumah sakit Tapi di tengah jalan, tiba-tiba Anissa sudah tidak ada di atas motor Ibu tersebut langsung kaget dan terlihat sangat ketakutan Kemudian ibu itu memberitahu Anto Bahwa sebenarnya Anissa itu adalah anaknya Yang baru saja meninggal dua minggu yang lalu Karena terjadi kecelakaan Dan hape anaknya disimpan rapat di dalam laci Dan kuncinya dipegang oleh ibunya sendiri Anto langsung kaget dan merinding ketakutan Karena merasa tidak percaya kalau yang ditemuinya tadi itu adalah seorang hantu Karena ketakutan, Anto pun memutuskan untuk segera pulang ke rumah Namun sebelum pergi, Anto sempat melirik ke arah jendela rumah tersebut Karena Anto merasa sedang diawasi oleh seseorang Dan terkejutnya Anto saat melihat ke arah jendela rumah itu Terlihat Anissa sedang tersenyum menatap garam Tanpa pikir panjang, Anto pun langsung bergegas meninggalkan rumah tersebut Dan Anto baru sadar ternyata malam itu adalah malam jumlah Anyway itu aja untuk video kali ini Jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian Thanks for watching, until next time Stay classic Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax